Intro Oke boy, balik lagi sama gue Alir Aiz di channel Velo terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HS Airwheel Nah, di video kali ini gue sangat semangat sekali Karena di belakang gue sudah ada salah satu project car dari tim HS Air Yang sudah selesai kita modifikasi di tahap pertama Yes, kita akan memperkenalkan ini dia sih THB RS dari tim HS Air yang sudah kita modifikasi Kita sudah memodifikasi yang pertama itu adalah body kit Lalu, kalau teman-teman bisa lihat body kitnya Wah bang, body kitnya body kit apa? Nah, ini body kit Civic Type R yang kita usung kembali untuk di situ hatchback Bang, kenapa sih harus Civic Type R lagi? Oke, jadi kalau misalnya gue mau sekilas flashback gitu ya Project kali ini cukup berat Tantangannya cukup susah, cukup rumit Kenapa? Berbeda dengan si OBRI Yang kita beli dengan Brio tipe S Tipe paling rendah yang banyak banget spek-spek yang bisa di upgrade Sedangkan untuk City hatchback ini Dia tuh sudah hanya ada satu varian Cuma ada di RS doang Jadi agak sulit, agak susah untuk kita memodifikasinya Jangan sampai modifikasi yang kita lakukan itu malah menurunkan spek dari standar dari pabrik Nah, itu yang paling penting Nah, konsep modifikasi yang akan gue tanamkan untuk City hatchback ini adalah street racing Ya, kalau misalnya gue bilang Pak Bang, kenapa street racing? Jadi, kalau boleh cerita Street racing ini adalah salah satu aliran yang masih banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia Pemuda-pemuda, bahkan pemudi pun ada juga Yang mengusung konsep street racing untuk modifikasi mobilnya Selain kalau misalnya teman-teman bisa bilang harganya terjangkau Sebenarnya nggak juga sih Banyak transport yang harganya gila-gilaan juga Maksudnya lebih mudah lah Cukup ganti velg, ganti kenalpot Terus kasih sedikit-sedikit Apa namanya? Aksen karbon Selesai street racing Nah, tapi cukup berbeda kali ini Kita sudah memasangkan ini body kitnya Civic Type R Nah, benar banget Sayang sekali Ada kesalahan pada pemasanan barang Jadi, waktu gue pesan itu Ternyata side skirtnya nggak gue beli juga Jadi, side skirtnya belum kita pasang Insya Allah, soon side skirtnya akan kita pasang Dan Nah, untuk velgnya sendiri Kita sudah memasangkan HSR Minas ring 17 Kalau misalnya gue sering banyak lihat di medsos Atau di teman-teman sekitar Rata-rata si THB ini Mereka malah downgrade untuk bagian velg Yang tadinya ring 16 Mereka turun ke ring 15 Kenapa? Mereka mau ngejar lebih ringan Dan lebih racing banget gitu loh katanya Karena kan biasanya kalau dipakai untuk di sirkuit Di apa kan mereka pakai rata-rata ring 15 Tapi kali ini kita agak sedikit berbeda Gue malah maunya naik ke ring 17 Supaya apa? Supaya walaupun tampilannya racing Tapi tuh velgnya tuh kelihatannya keren gitu Kelihatannya gede, kelihatannya gagah, kelihatannya kokoh Nah, untungnya di Acelera sendiri Di ukuran ring 17 ini dia memiliki Satu ban semi-slick yang bisa kita gunakan Yes, betul banget 651 Sport Untuk ukuran ban sendiri kita pakai 225 45 ring 17 Nah, kalau teman-teman bisa lihat Fitment yang gue ambil untuk ban yang kali ini Itu adalah tampilannya miti Yang dimana dinding ban sama velg itu rata sejajar Gimana menurut teman-teman? Iya, gue tahu Masih ada kucing yang bisa tidur di atas ban ini Sabar, tenang Karena Modifikasi itu gak mesti Gak bisa langsung Pak, 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 pak Nah, kayak gitu kan Jadi semuanya harus baik proses Entah itu pengerjaan Entah itu ngumpulin waktunya Jadi ya pelan-pelan Nah, kenapa gue udah bikin videonya? Jadi gue ingin memperkenalkan duluan sama kalian Sebelum kalian bertanya-tanya Mana city-nya bang? City-nya diapain? Atau bahkan Mobil ini kan adalah mobil daily yang kita pakai sehari-hari Siapa tau nanti kalian ketemu di jalan Masih bertanya-tanya Itu apa ya? Nah, maka daripada itu Kita bikin video ini Dan setelah ini pun juga masih banyak lagi Part-part yang akan kita modifikasi Contohnya Untuk city hatchback terbaru ini Kita juga ada satu geberakan baru Yang mungkin belum pernah gue bikin di obri Tapi akan gue tanamkan di city hatchback ini Kira-kira apa? Gue juga masih rahasia Nanti kalian akan tahu Kira-kira city ini kita akan modifikasi seperti apa Nah, untuk bodyguard sendiri Menurut gue dia sudah cukup presisi Dari depan, samping, kanan, bawah, atas Ini juga sudah cukup presisi banget Dan bakalan fog lamp-nya pun juga masih bisa kita pakai Sesuai lah menurut gue Dan ini bahannya plastik Kita beli langsung Kita lihat di bagian belakang Untuk bagian bodyguard ya Nah, untuk bagian belakang sendiri pun Gue rasa gue harus ada sedikit Permainan lagi Perubahan sedikit Jujur sih, sebenarnya Kalau dengan kondisi seperti ini Jika ini sudah bagus banget ya Sudah keren, sudah cocok menurut gue Tapi Ada sedikit hal yang bikin gue ganjel Nah, coba deh Kalian boleh bantu gue Untuk memodifikasi bagian belakang Kira-kira ada yang kurang Seperti apa Kalian boleh komentar di bawah Nah, yang pasti nanti kita akan tetap menggunakan Dua knalpot di mid Di tengah Ya, jadi dia presisi Dua knalpot ada di tengah Kira-kira pakai knalpot apa ya Nanti deh Coba gue pikir-pikir dulu Oke Kurang lebih seperti itu Dan masih banyak sih Sebar yang belum ya Jadi dia masih botak juga Masih belum ada spoilernya Masih ada beberapa tahapan Masih ada saskrut yang belum kepasang Masih banyak pokoknya modifikasi Yang akan kita usung untuk si City Hatchback ini Seperti yang tadi gue bilang Modifikasi itu gak bisa langsung Blok-blok-blok-blok-blok Kecuali memang Semuanya sudah siap Cuman yang pasti Dalam memodifikasi mobil Jangan sampai merubah Atau keluar dari konsep Yang sudah kalian tentukan dari awal Contohnya Kalau kalian dari awal memang Oh, kayak gue pengen street racing Yaudah Cari part-part yang mendukung street racing itu Tapi kalau dari awal Gue pengen elegan Cari part-part yang mendukung Untuk si elegan ini sendiri Jangan udah spoil Tapi elegan juga Tapi ya boleh juga sih sebenarnya Karena modifikasi itu Tergantung selera dan kebutuhan Kata gue sih begitu Menurut pandangan gue Karena ya mobil ini kita yang pakai Jadi ya Setidaknya Gue modifikasi ini Buat diri gue sendiri Gue nyaman Gue suka Itu Kalau misalnya teman-teman pada suka Atau orang lain pada suka Semua segala memang Itu bonus Tapi ya kalau orang lain pada gak suka Ya Coba kita lihat lagi Yang salah dimana Gue masih belum punya nama Untuk mobil ini Jujur Karena memilih nama itu Bukan hal yang mudah Teman-teman kalau mau ngasih saran Boleh Silahkan komentar di bawah Kira-kira nama yang cocok untuk City Hatchback Merah Dari tim HSR ini Apa Boleh komentar di bawah Dan masih banyak part-part lain Yang akan kita modifikasi Kalian pokoknya pantengin terus aja Dari video ini tayang Gue mumukan Ya kan City Hatchback tim HSR Siap untuk kita obrak-abrik Siap untuk kita bikin keren Siap untuk Jalan-jalan sampai keluar kota Berio aja Masa nyampe ke Sabang Masa City Enggak Segitu dulu video kita kali ini Gue Aldi Reseru diri Jangan lupa Ingat velok Ingat HSR Terima kasih telah menonton! Terima kasih.